Kabupaten Sigi menyimpan berbagai potensi pariwisata, salah satunya ada karapan sapi, tidak hanya di Jawa ya Tribuners, dan untuk itu organisasi masyarakatan pada Desa Bali Yase, kali ini mengandalkan lomba karapan sapi atau yang biasa disebut dengan posi lumba japi dalam bahasa Kaili. Posi lumba japi ini dimulai sejak 5 Februari 2023 kemarin di Desa Bali Yase, Kabupaten Sigi, dan seperti apa? Potret keseruannya di sana, Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Jolinda Goldi, reporter dari Tribun Palu yang akan menginformasikan, silakan. Baik rekan pendaya dan juga Tribuners, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, menyimpan berbagai potensi pariwisata, salah satunya karapan sapi atau biasa disebut dengan posi lumba japi. Karapan sapi atau biasa disebut dengan posi lumba japi dalam bahasa Kaili ini merupakan tradisi waga di Kabupaten Sigi. Posi lumba japi sebagai bentuk pungkapan syukur dari hasil panen. Tradisi ini sering diperlombakan dan melibatkan peserta dari berbagai daerah, seperti di Sigi dan beberapa daerah lain dari Palu dan Donggala juga. Hampir setiap desa di Kabupaten Sigi sering mengadakan posi lumba japi ini. Di Desa Bali Yase, Kabupaten Sigi saat ini sedang berlangsung posi lumba japi. Para peserta adalah petani yang memaduk kerobak dan sapinya. Posi lumba japi ini dimulai sejak 5 Februari hingga 19 Februari tahun 2023 di Desa Bali Yase, Kabupaten Sigi. Tidak hanya sebagai resipuran, tetapi sebagai tempat yang mendatangkan rejeki bagi pedagang kaki lima di sekitar arena posi lumba japi. Kemalir ke studio Rekan Dea. Terima kasih Rekan Jolinda untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!